Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hai man Salaka Torikon man Salaka Torikon yang kami siang Hai yang kami sufi ilman salako moho Torikon winturumil jantan barang siapa orang tersebut yang menemuh ilmu menentuh jalan untuk menuntut ilmu maka orang tersebut akan dijadikan oleh Allah yaitu surga semoga kita semua dengan hadirnya di majlis ini menjadi sahabat-sahabat kita untuk berada di surga Allah SWT selanjutnya selanjutnya salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Salamualaikum yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang-benerang yakni anti-induk islam dikauh dinamu masalah Muhammad tak semangat ini bahaya sholawat ini badai kula terangakan ini mau gara-gara sholawatnya kak semangat Kulo ngerangakan fadilah fadilai sholawat saat ini aku kulungnya ngabung untuk asli nge-nge-nge bote-nge persiapan nopo-nopo ke daluh panitia sowan dan kamarnya apa terus panitia sanjang masalah bisara pripon ya cair ini masalah bisara pripon terus ngomong bisara matoniku panitia ngomong tepuluh benseng misi sekedap ya misi nopo kulung bote-note persiapan sangking ngelenggirio niatnya tentaiwan kan gilih jalan-jalan malah temuri dikang sambutan ke water water persiapan datas ngomong sakwatennya ngge kolong ngerosa dari pantas ngomong soalnya ilmu polo dari kaya abang abang mandoknya insya Allah 14 tahun dan saya rasa jamaah-jamaah disini masih banyak yang lebih mampu lebih berkompeten untuk berbicara di di atas panggung ini daripada saya kali-kali-kali sholawat yang pertama sebagaimana yang biasanya saya kaji di pesantren diterangkan di kitab lubabul hadis di bab fadilah membaca sholawat yaitu diterangkan mensollah malaya sholatan wahid dan yeh monggebur sholobohu alaihi ashroh barang siapa orang yang membaca sholawat sekali maka orang tersebut akan di siapa membahasanya di apa namanya di jika irohmat kalau kita irohmat kalian bisa omoh sebanyak sepuluh kali sholawat toko omoh itu maknanya rohmat ikul lagi sholawat pengpisah lanak weng sepuluh berarti satus terus naik pengsewu diterangkai malai terlupa pulhadis nipu mensollah alaiya alfamarroh sholomowat eh mensollah alaiya alfamarroh lemyamut hatta yubasyirolahu biljana jadi apabila orang tersebut membaca sholawat seribu kali maka orang tersebut tidak akan dimatikan sebelum orang tersebut diberikan jalan menuju syurga amin ammohumma amin fadilah ini buatan geme-geme bapak ibu satu-satunya ibadah yang mana tidak hanya dilakukan oleh manusia yang mana sholawat ini malaikat bahkan omoh subhanahu wa ta'ala pun melakukan membaca sholawat ini omoh memerintahkan sholat akan tetapi omoh tidak melakukan sholat omoh memerintahkan zakat akan tetapi omoh tidak melakukan zakat omoh memerintahkan kuasa akan tetapi omoh tidak melakukan kuasa bahkan omoh memerintahkan haji akan tetapi omoh tidak melaksanakan haji akan tetapi omoh memerintahkan membaca sholawat dan juga omoh juga ikut membaca sholawat yang mana diterangkan dalam Al-Qur'an jadi bukan hanya manusia yang membaca sholawat bahkan malaikat dan omoh pun membaca sholawat omoh menyuruh sholat akan tetapi omoh tidak melakukan sholat pada hakikatnya sholat ikut nyembah hakikatnya menungso nyembah pangerang yang ini ku pangerangnya kusti omoh makanya kusti omoh buat sholawat kusti omoh nyembahkan zakat akan tetapi omoh tidak melaksanakan zakat dikarenakan hakikat ini ku zakat ini ku mensucikan diri mensucikan diri kepada omoh subhanahu wa ta'ala kusti omoh sambung suci berarti kusti omoh buatan perlu mensucikan diri terus kusti omoh ngengken ngengken poso akan tetapi kusti omoh tidak melaksanakan kuasa dikarenakan hakikatnya kuasa itu adalah menjadi benteng 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 ini kusti omoh kali yang terakhir kusti omoh ini ku ngengken ngengken haji akan tetapi gak kusti omoh buatan melaksanakan haji dikarenakan pada hakikatnya haji itu ke temuti bapak ibu haji maka Mekah Medina ini ku bayi tumbuh bayi tumbuh ini ku rumahnya rumahnya omoh namanya pengeran kajinya omahnya dewe yang diwajibkan haji kan bagi seluruh umat muslim baik laki-laki perempuan yang yang mampu ya saat ini ini bulan apa bapak ibu bulan September mau hijri aja bulan taset sofar ini mantut bulan sofar bulan dan bulan maulut nonton peristiwa apa dan bulan maulut nonton peristiwa batik nabi Muhammad SAW nah di bulan maulut ini adalah waktu kita untuk memperbanyak membaca solawat kepada Allah SWT banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan mulai dari solawat yang paling simpel solawat Jibril salamu ala Muhammad salamu ala Muhammad salamu ala Muhammad selamat sampai solawat-solawat yang dikwawu sambun di nyanyi kalau mas-mas jamiah ini ini ku sedang-tun solawat tapi yang ingin ini ku paling ya sangat mocha solawat buddha sekarang ini Imam Busiri sangat mocha itu burur sangat mocha maulit adibai maulit arban janji ini ku sedang-tun wasilah yang biasanya diwajibkan bulan maulut di pondok-pondok pesantren yang ada di indonesia sambut bah ngomong sepuluh menit terus kok jauh apa tak turuti bahwa ini cahain nambah-nambah ini aku lo gak mau ngonobras lagi molek diterus-terus lo bisa nyanyi aku gitu ya sudah kenalan sih itu jenengmu sama protokrinya ini enggak perkenalkan nama saya abdillah izulhak dimanawa di instagram underscore izul underscore hak mau gua di follow gaya mau gua di follow saat ini followernya samun 114 ribu wah harukai followernya abah gandul enggak aku mulai dulu gak pernah punya akun IG itu yang pegang pegang admin mulai ada akun instagram itu tahun 2020 kalau gak salah 2020 atau 2021 baru ada abah anza official itu akun IG resmi kami abah anza official ini mau underscore izul underscore hak mana ya iya iya salam terakhir ditutup walaikum walaikum indonesia salam walaikum walaikum terima kasih terima kasih terima kasih